Intro Yayasan Mogalana Indonesia bersama dengan Pusat Pelatihan Seni Beladiri Oriental Marshall Art House atau Omah Batam, Kepulauan Riau kembali melakukan bakti sosial kepada masyarakat yang bermukim di kawasan Huni yang tak layak pada Minggu 23 Desember 2018 untuk kali ini bakti sosial diberikan dengan membagikan sembako gratis dan hiburan kepada warga kampung bunga setangkai RT3 RW8 Kelurahan Teluk Tering, Kota Batam Anggota Yayasan yang juga pendiri Oriental Marshall Art House atau Omah Batam, Ita Hayatinufus mengatakan kegiatan rutin yang dilakukan bersama Yayasan Mogalana ini bertujuan untuk menjadi contoh dan mengajak warga Batam untuk peduli membantu masyarakat yang kurang mampu Seminggu sekali kepada masyarakat Batam ataupun panti-panti di Batam supaya warga yang melihat kegiatan kami ini bisa mencontoh semua kegiatan Mogalana yang positif karena kegiatan ini adalah sebagian dari amal kami untuk membantu warga di Batam Salah seorang warga yang sudah puluhan tahun bermukim di kampung bunga setangkai mengatakan sembako yang diberikan dengan gratis ini dirasakan sangat membantu bagi mereka yang berpenghasilan rendah Yayasan Mogalana Indonesia bersama Omah Batam selama hampir 2 tahun berkiprah di Batam juga memotivasi warga untuk lebih mementingkan pendidikan dan pola hidup sehat melalui olahraga Yayasan ini menjalankan misinya semata-mata untuk menebar kebaikan walaupun hanya sekecil berpikir tanpa memiliki kelompok, suku, ras, dan agama Dari Batam ke Pulauan Riau, Andri Sofian melaporkan